Pemkot Bandar Lampung Hal tersebut diungkapkan wali kota usai melakukan rapat pariporna di gedung DPRD kota Bandar Lampung Menurut wali kota Bandar Lampung Herman HN, selain meminjam ke pusat ada beberapa aset tidak terpakai yang akan dijual Yang nantinya akan membantu pembiayaan Pemkot dalam pembangunan Terlebih pembiayaan dalam penanganan COVID-19 yang masih terus dibutuhkan sampai dengan pandemi berakhir Ada pun aset yang akan dijual adalah tanah hasil reklamasi yang ada di dua kecamatan di Bandar Lampung Yaitu kecamatan Panjang dan Bumiwaras yang berjumlah diperkirakan mencapai 4 hektare Ya penjualan aset ini tidak lain bagaimana untuk mengatasi kekurangan Ya aset kita juga memang tidak dimanfaatkan, lebih baik kita ini kan mengatasi Ya ada penimun-penimun pantai kemarin bagi hasil bagi kita Kalau ada yang berminat Sementara Sekretaris Kota Bandar Lampung Badri Tamam Yang memaparkan kedua cara yang ditempuh untuk menutupi defisit Dengan meminjam dan juga menjual aset Dan ini sangat memungkinkan karena seluruh daerah mengalami terdampak pendapatannya akibat COVID-19 Karena untuk menutupi defisit sangat tidak memungkinkan jika menunggu dari pajak dan juga retribusi Terlebih pandemi COVID-19 yang belum berakhir Program-program prioritas pembangunan wajib dijalankan meski terjadi refocusing anggaran Hutang kan kita ngajukan 150 miliar Itu belum tentu dapat ya? Iya belum tentu semua Oh baru dihajukan? Kita ajukan Jadi ada komposisinya untuk belanja kesehatan, untuk belanja jaring pengaman sosial Untuk belanja infrastruktur yang langsung berdampak COVID-19 gitu kan Ini semua ada Kemudian kan 1 miliar dari berapa unit? Ya ada 3 pembaharan, ada 3 pembaharan Dalam bentuk apa aja itu Pak Sekta? Iya kan panas Tanah semua Tanah semua Hasil reklamasi kita misalnya dipanjang dengan bumi waras itu sekitar 1,6 hektare Kemudian hasil kita dengan apa yang di belakang sahit itu ada 1,3 hektare Itu kan kita tahu Berarti totalnya 250 kalau dapat semua gitu ya? Iya nutup divisi Diperkirakan hasil penjualan aset dari lahan reklamasi mencapai 100 miliar rupiah Dan pinjaman dana dari pusat 150 miliar rupiah Jika keduanya berhasil didapatkan Maka pembangunan Pemkot Bandar Lampung dapat berjalan secara keseluruhan Siska Purnama Sari melaporkan untuk Saibumi Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya